Unit reskrim Polsek Sebenang Ulus atau Palembang menangkap dua tersangka begal yang korbannya mengalami luka senjata tajam. Tersangka masing-masing yakni Rian dan Riki ditangkap di tempat berbeda. Saat pemeriksaan polisi, tersangka mengaku cara mereka melakukan kejahatannya dengan menuduh korban mengambil handphone milik salah satu keluarga tersangka sambil memegang handphone yang digenggam korban. Karena korban melawan, satu tersangka lain yang kini masih diburu, menusuk korban dengan senjata tajam. Masih dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka dan korban saling kenal. Karena kejahatannya itu, kini tersangka ditahan di tahanan Polsek Sebenang Ulus atau Palembang. Sementara polisi masih memburu tiga rekan tersangka lain yang terlibat dalam aksi tersebut. Yudiki Swanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih.